Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, suci dan syukur mari kita panjatkan pada Allah SWT bahwa kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka melanjutkan atau kajian kita tentang lingkungan dan kebetulan juga pada hari ini adalah peringatan Islam kita Nabi Muhammad SAW dan kita juga bersyukur kita bisa berkumpul untuk membahas hal yang sangat penting yaitu tentang bagaimana tentang melestarikan satwa langka sebagai ciptaan Allah SWT yang akan kita diskusikan juga pada malam hari ini termasuk bagaimana menggunakan teknologi atau pendekatan artificial intelligence. Pada hari ini juga nanti kita akan diawali dengan penyampaian tentang gerakan green face oleh sahabat-sahabat saya Mbak Nana Firman jauh-jauh ini dari dari US dan beliau jam 4 pagi sekarang di US nanti beliau akan menyampaikan tentang kampanye tentang penyelamatan atau tentang perubahan iklim dan lingkungan secara umum yang basisnya adalah akar rumput juga lintas agama dan itu bersifat global yang pada hari ini juga sudah di launching nanti Bak Nana akan akan menyampaikan itu di pembukaan kita dan untuk membahas pada agenda kita yang berikutnya adalah sudah hadir juga di tengah-tengah di tengah-tengah kita yaitu Bapak Lintang Sutawika beliau adalah co-founder dari konvergen artificial intelligence dan juga yang nanti akan memberikan penjelasan kepada kita apa sih itu artificial intelligence atau dan apa ya dan bagaimana aplikasinya atau penggunaannya ya termasuk dalam upaya untuk melestarikan satwa langka gitu secara spesifik itu mungkin kita juga bicara tentang salah satu ancaman utama kelestarian satwa langka secara global termasuk di Indonesia yaitu adanya perburuan dan perdagangan dengan ilegal satwa baik yang dilindungi maupun yang langka tentunya negara kita sangat terkait dengan itu karena kita merupakan negara dengan koneksi yang tinggi 17 spesifik yang ada di Indonesia kita juga sebagai negara sumber untuk perdagangan yang memang juga dilakukan secara legal tapi juga memang banyak juga secara ilegal dan somehow negara kita juga menjadi negara tujuan untuk untuk satu-satu ada di negara lain dan berikutnya juga hadir eh eh sahabat saya Mas Dwi Mas Dwi Adhiaso beliau adalah regional web trade specialist jadi beliau memang spesialnya atau ahlinya di soal perdagangan dan ilegal dan itu tetapi regional udah belasan tahun beliau menggeluti ini membantu pemerintah untuk mengkobet memerangi kejahatan terhadap satwa ini jadi kalau bicara wildlife crime di Indonesia ya kita bicara Mas Dwi Adhiaso lah kita bersyukur kita bisa mendapatkan beliau pada hari ini ini juga nanti tapi saya minta bapak anak-anak untuk mengawali karena ketika kita menyelamatkan iklim menyelamatkan lingkungan di sisi lain kita juga sebenarnya menyelamatkan kandekan hayati gitu ya karena somehow perubahan iklim gitu ya yang kalau tidak kita bantu secara global dan intas agama tidak hanya mengancam kepada kehidupan manusia tapi juga mengancam kehidupan kandekan hayati yang ada di atas permukaan bumi gitu ketika spesies juga terhancam oleh perubahan iklim sebenarnya secara tidak langsung juga nanti mengancam juga kehidupan kita di atas permukaan bumi baik sebelum nanti kita diskusi tentang artificial intelligence saya minta Mbak Nana untuk menyampaikan apa sambutan terkait dengan apa itu Green Green Fit dan jaringan Green Fit Internasional dan bagaimana harapannya termasuk pada yang kita yang menghadir pada saat hari ini jadi saat ini sudah ada 96 orang bergabung sebenarnya kalau yang mendaftar sudah hampir 430 orang mudah-mudahan nanti akan menyusul selama proses diskusi berlangsung silahkan Mbak Nana ya terima kasih Mas Uyong terima kasih semuanya yang hadir di acara ngaji lingkungan malam ini pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya ya jadi seperti tadi Mas Uyong bilang hari ini kita bertepatan dengan peringatan Islam Miraj dan juga kita ada yang namanya aksi global untuk keadilan iklim nah aksi global ini enggak hanya hanya apa aksi global biasa tapi ini adalah lintas agama jadi memang diusung oleh umat beragama pemuka agama jadi dan organisasi-organisasi lingkungan dan iklim yang berbasis agama jadi judul dari kampanye global yang kita usung yang kita mulai hari ini tanggal 11 Maret adalah sacred people sacred earth atau kalau di bahasa Indonesia kan jadi dia se enggak enggak bisa terjemahan langsung tapi bumi itu adalah sesuatu yang sakral dan manusia yang tinggal di atas bumi juga sakral jadi kita bagaimana kita menjaga bumi yang sakral ini sehingga kita pun bisa hidup-hidup aman tentram di di muka bumi seperti tadi Mas Uyong bilang kalau misalnya dengan perubahan iklim pasti satwa-satwapun akan akan juga terkena dampak dan kalau misalnya ekosistem kita terganggu yang akan menjadi apa yang akan apa mengalami ya untuk menghadapi konsekuensinya kita juga gitu umat manusia jadi saya saya hanya akan sangat sependek gitu memberikan semacam overview apa itu kampanye global ini yang dimulai hari ini di seluruh dunia dan saya minta mohon izin untuk bisa sharing screen ya sedikit hanya sebentar aja ya jadi kampanye ini dimulai hari ini tadi kita mulai paling awal itu dari Panuatu terus New Zealand Australia dan terus Indonesia Malaysia di negara-negara Asia dan nanti apa ketika Indonesia menjelang malam kita masuk ke Eropa Afrika ini udah udah mulai nanti terus ujungnya di Amerika selesai jadi seperti judulnya ini tadi saya sudah saya sampaikan bahwa ini adalah aksi global untuk keadilan iklim dan kita semua apa menyadari ya bahwa untuk menghadapi perubahan iklim krisis iklim ini tuh kita harusnya bisa ada gerak-gerak cepat tapi nampaknya tuh nggak apa nggak nggak demikian gitu kenapa eh kenapa eh apa eh kampanye ini kita usung tahun ini sebenarnya dari mulai dari tahun lalu gitu dan ini diinisiasi oleh jejaring Greenpet International yaitu ada di empat belas negara nah Greenpet sendiri merupakan organisasi yang sudah lebih dari udah udah 25 tahun lebih itu dia berdiri sejak apa summit Earth Summit di Rio de Janeiro tahun 1992 dan berpusat di Amerika di New York kami berpusat nah tapi sejak sekitar 2013-2014 kita mulai apa mulai masuk ke isu-isu global dimana ketika itu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon meminta kepada para pemuka agama mohon untuk mengangkat isu iklim ini dari perspektif agama karena mungkin udah agak frustasi juga ya kan udah berpuluh-puluh tahun para saintis terlibat terus para pemerintah terlibat terus juga akhir-akhirnya pelaku bisnis terlibat tapi belum ada perubahan yang signifikan nah sementara kalau kita lihat dari krisis iklim ini sendiri adalah sebenarnya krisis moral dan krisis etika dan itu adalah apa jalurnya para apa ajaran agama ajaran budaya jadi mulailah dari situ terlibat dari 2013-2014 dan dimana terus didorong 2015 akhirnya di akhir 2015 pada konvensi perubahan iklim PBB di kesepakati kesepakatan Paris itu tapi dan harusnya 5 tahun setelah itu tahun lalu semua negara itu dia mulai apa memberikan berapa komitmennya untuk mengurangi emisi dari karbon untuk menanggulangi perubahan iklim ini namun karena ada COVID-19 banyak yang menjadikan ini suatu alasan sehingga mereka gak serius gitu jadi kayak apa jadi excuse COVID-19 ini jadi excuse untuk tidak apa tidak memenuhi target dan yang sudah disubmit itu sangat sedikit gitu targetnya jadi hanya sekitar 10% dari yang ditargetkan sehingga akhirnya kita merasa ini adalah panggilan moral bahwa sebagai umat beragama Muslim, Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain itu kita punya tanggung jawab moral dimana kita harus minta mengusung gitu meminta kepada pihak-pihak seperti pemerintah para institusi finansial untuk tidak lagi menginvestasikan proyek-proyek di wilayah-wilayah yang akan merusak lingkungan itu jadi ini akan terkait sekali nanti untuk bagaimana kita menjaga kelestarian dari keragaman hayati kita juga jadi itu dimulai hari ini seluruh dunia ini adalah kick off dan tidak hanya hari ini tapi kita terus akan ini kampanye global ini akan berlanjut sampai nanti bulan November dengan adanya konvensi perubahan iklim PBB COP26 di Glasgow, Scotlandia nah kita akan terus gitu kita berharap dari sini dari gerakan ini pemerintah akan pemerintah-pemerintah dunia akan menjadi lebih serius gitu dalam penanggulangan perubahan iklim ini dan saat ini yang mendaftar dari untuk launching ini ya untuk gebrakan dari aksi global ini ada 400 lebih kegiatan dari di 45 negara dan itu simultan dan gerakannya macam-macam ada yang hanya minim beberapa orang di rumah gitu dengan keluarga atau ada juga yang sampai tadi saya cerita ke payu sampai marching gitu ya di apa di jalan gitu di Afrika tadi malam saya lihat mereka marching jadi udah siang ya di Afrika dan itu macam-macam gitu ada yang ke gedung parlemen gitu minta menuntut supaya para wakil rakyatnya serius untuk menanggapi perubahan iklim ini karena kan terutama bagi negara-negara yang terkena dampak langsung itu mereka akan sangat yang akan merasakan dampaknya dan seperti tadi saya sampaikan bahwa ini bukan hanya hari ini saja gitu 11 Maret 2021 tapi kita terus sampai nanti November ketika COP26 dan selama dari sekarang sampai COP26 itu kita akan ada berbagai training untuk akar rumput ya jadi kita memang ingin membuat ini gerakan dari akar rumput kemudian bagaimana sih kalau kita ingin menyampaikan gitu kepada pemerintah atau pemerintah lokal maupun pemerintah pusat di negara masing-masing apa gitu apa yang bisa disampaikan dan juga bagian dari gerakan global ini adalah statement kita tentang sacred people sacred earth nanti Bapak Ibu mungkin bisa melihat di websitenya sacred people sacred earth.org itu kita ada 10 tuntutan di mana saya sharing disini tuntutannya ini adalah apa sinopsisnya dari tuntutan ini dan kebanyakan tuh kita ingin supaya ada transformasi apa transformasi energi yang digunakan untuk pembangunan dari energi yang berbasis fosil ke energi baru terbarukan dan juga tekanan kepada institusi-institusi finansial supaya tidak lagi mendanai proyek-proyek yang akhirnya merusak lingkungan kemudian juga bagaimana dengan COVID-19 ini di mana kita ekonomi dunia agak kolaps gitu ya bagaimana ini kita memperbaikinya tidak bisnis as usual tapi build back better kan jadi dengan paradigma yang baru dan misalnya kalau harus membuka lapangan kerja lapangan kerja yang seperti apa gitu yang green jobs atau pekerjaan lagi yang ternyata malahan merusak lingkungan kita kemudian juga memberikan hak-hak kepada masyarakat adat kepada indigenous people ini sangat berkaitan sekali dengan kondisi hutan kita di Indonesia termasuk karena mereka lah yang selama ini beratus-ratus tahun turun-temurun menjaga kelestarian alam dan saat ini kebanyakan di mana-mana di dunia apa hajat hidup mereka juga juga terancam gitu dengan misalnya adanya proyek-proyek yang merusak hutan atau dengan apa kegiatan-kegiatan lainnya termasuk ini tadi yang disampaikan Mas Uyung adalah tentang satwa langka jadi kita berharap tidak ada lagi investasi yang yang ujung-ujungnya tuh merusak merusak lingkungan jadi itu apa itu pesan moral kita kemudian juga bagaimana adanya distribusi apa distribusi teknologi dan finansial yang adil dari negara-negara maju yang misalnya negara-negara kontributor tinggi ya terhadap perubahan iklim kepada negara-negara berkembang atau negara miskin karena lagi-lagi mereka sedang negara berkembang dan negara miskin sedang melakukan pembangunan kalau mereka tidak punya akses kepada teknologi yang lebih bersih dan terbarukan yang mendukung ramah lingkungan maka mereka akan melakukan pembangunan yang sama lagi dan kita akan akan lagi-lagi gitu merusak merusak bumi ini dan cuma akhirnya jadi pointing finger ya saling tunjuk siapa yang salah siapa yang salah Nah sekarang kita nggak mau kayak gitu tapi bagaimana kita bisa bersama dan ini kita ingin apa para para ulama para pemuka agama untuk juga di garda depan jadi begitu aja mudah-mudahan acara hari ini sukses untuk artificial intelligence nya kalau misalnya bisa setelah ini bisa masuk apa teman-teman saya undang untuk ikut serta dalam menandatangani 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 dari statement ini tentang sacred people sacred earth terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Nana senang juga menjadi bagian dari gerakan global ini tentunya acara ini juga bagian dari dari kegiatan itu karena tadi disampaikan juga bahwa krisis lingkungan perubahan iklim termasuk krisis keanekan hayati adalah krisis moral jadi bagaimana peran juga lintas agama semua untuk bagaimana menyelamat lingkungan dan tentunya keanekan hayati karena kita semua hidup di satu planet yang sama gitu ya agama apapun suku apapun dan kalau ada yang terjadi apa-apa planet kita pertama terhadapkan hati ya kita semua yang akan mendanggung jadi ini tanggung jawab moral kita untuk menyelamatkan dan berlindungi termasuk tanggung jawab moral keagaman kita sebagai umat teragama saya mau kembali ke tema utama kita kita pikir bagaimana soal manfaat artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan lah kalau terjemahan bahasa Indonesia nya dalam membantu melestarikan satwa langka gitu nanti ancaman dari perburuan dan perdagangan ilegal gitu ya karena memang satwa secara global termasuk di Indonesia itu memang terancam oleh adanya perburuan gitu ya termasuk di Indonesia kalau saya saya ambil saja di Indonesia dalam awal tahun ini misalnya dalam tiga bulan terakhir sebalik minimal sudah ada dua kasus gitu ya pertama pada bulan tanggal 17 Februari itu itu di bandara apa namanya di di Jambi maksud saya di Jambi itu dari Direktur TV terbaris tim itu sudah menangkap dua pelaku apa namanya kejahatan terhadap terenggiling satu di Jambi dan di Sumbar gitu dan itu disinyalir mereka bagian dari jaringan internasional perdagangan satu alangkah termasuk terenggiling gitu dan disita tidak kurang dari 132 kilogram sisik terenggiling yang memang menjadi apa namanya komoditas ilegal lah sering diselundupkan ke negara lain gitu kalau kita bicara berat satu ekor terenggiling itu beratnya 0,36 sampai 3,6 kilo berarti tidak kurang dari yang disita saat itu pada saat itu adalah 36 terenggiling itu harus 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 meregang nyawa untuk yang disisiknya dan perdagangan secara ilegal gitu nah ini juga terenggiling sekarang masuk appendix satu yang artinya sebenarnya dilarang di perdagangan secara internasional oleh konvensi SITES konsert perdagangan satu alangkah dan dia status IUCN yang lembaga konsertasi dunia itu critically endangered gitu jadi kritis jadi hanya tinggal dua step saja untuk menyampai kepunahan ya step di alam dan kemudian punah di alam dan kemudian punah selamanya yang kedua adalah juga yang satwa kritis yang lain yang juga ini memperhatinkan juga sebagai contohnya nanti Mas Dwi saya yakin bisa menambahkan dia penyitaan 23 paruh rangpung gading di Bandara apa namanya Ahmadiyani Semarang itu direkisi oleh petugas Aviation Security dan di kemudian dilanjutkan oleh Balai Kalentina itu 23 paruh gadung yang dibawa dari pangkalan pun diburu dari dari apa namanya Kalimantan tengah lah ini menunjukkan memang bahwa satwa-satwa ini terancam dan memang ada jaringan perdagangan yang orang menyebut organized crime transnational crime dan 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 nilai secara global perdagangan yang tidak main-main menurut UN dan menurut PBB itu nilai per tahunnya 7 miliar US dollar sampai 23 miliar US dollar gitu jadi ini uang yang besar katanya ada yang mengatakan ini tempat terbesar setelah perdagangan illegal drugs human trafficking senjata ilegal ada juga Pak Yung Mbak Nana mau izin tuh Oh ya Mbak Nana terima kasih Mbak Nana Oh ya saya mohon minta maaf mohon izin karena ini acara yang di apa di pantai timur Amerika mulai saya jadi saya harus pindah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sekarang saya mau memberikan waktu kepada Mas Lin kepada pembicara kita untuk menjelaskan gitu ya soal apanya kecerdasan buatan ini gitu sebelum dan bagaimana aplikasinya karena ini sebuah sistem yang memang ditanamkan misalnya dalam komputer bagaimana bisa untuk melakukan apa yang kita inginkan nanti kita bicara kedua dalam hal ini dalam menstracking perdagangan ilegal gitu ya saya berikan waktu kepada kepada Pak Lintang Sutawika untuk menjelaskan tentang artisial intelijen silahkan Pak Lintang iya terima kasih Pak Yun selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya coba share screen ya iya oke ini sudah terlihat ya sudah oke animasi putih oke eh maaf nah ini eh jadi selamat malam semuanya dari kesempatan ini saya mungkin coba akan eh ini ya penjelaskan sedikit bagaimana kita bisa mengaplikasikan ya kecerdasan buatan ini untuk konservasi satual liar dan juga mungkin sedikit penjelasan mengenai kecerdasan buatannya sendiri tapi mungkin saya nggak akan cukup mendalam ya karena terbatas waktu nah mungkin sebelum saya mulai saya sedikit memperkenalkan diri saya nama saya Lintang dan saat ini saya itu apa apa diberikan amanat untuk menjadi si open-converging AI tapi sebelum itu saya lulus dari UI S2 di ilmu komputer saya mempelajari bagaimana ini apa menggabungkan antara informasi image teks informasi gambar dengan informasi teks bagaimana kedua itu bisa digabungkan menjadi suatu aplikasi untuk proses apa namanya mendeskripsikan membuat suatu sistem AI yang bisa mendeskripsikan suatu image suatu suatu gambar dan background saya di S1 nya juga berhubungan dengan teknik elektro dan robotika sehari-hari saya bekerja di konvergen itu sebagai suatu perusahaan yang bekerja untuk mengekstrak data ya dari berbagai macam dokumen jadi kurang lebih itu adalah kerja harian saya membantu perusahaan ini memproduksi solusi-solusi seperti itu dan kita sering digunakan untuk berbagai macam aplikasi mulai dari logistik mulai dari perbankan sampai ke healthcare dan sebagainya nah saya masuk ke ini topik kecerdasan buatan untuk konservasi kenyataan ini memang banyak sekali ya kejadiannya bahkan berlanjut hingga tahun ini meskipun proses apa kita semua berada dalam apa kita umumnya work from home banyak negara-negara yang menginstitusikan apa lockdown sehingga proses pergerakan orang pun dikurangi tapi pada kenyataannya memang tebal ya perdagangan ini tetap berjalan dan memang besar dari pasar gelap ini sangat besar nah kenyataan pahitnya juga adalah bahwa Indonesia yang merupakan sumber salah satu sumber biodiversitas terbesar di dunia merupakan sumber dari sumber dari sumber dari wild trafficking ini sumber dari target-target sapu liar yang ditargetkan untuk dijual di pasar gelap jadi kebanyakan memang perdagangan atau transport ini berasal dari Indonesia berasal dari bandara-bandara lokal nah hal ini juga terlihat konsisten bahwa trading wildlife without sapu liar ini meningkat dari tahun ke tahun ini juga suatu hal yang sangat disayangkan dan kalau misalnya kita melihat dari perdagangan itu kita pecah-pecah menjadi beberapa kategori paling banyak adalah conventional trade atau perdagangan biasa sehingga memang make sense kalau misalnya proses penyelundupan itu terjadi secara fisik baik di bandara maupun di perlautan nah masalah ini sebenarnya sedang diselesaikan oleh teman-teman kita seperti contohnya di WCS teman saya sendiri itu bertugas untuk menganalisis data-data yang ada di internet untuk mengumpulkan mengkaji jumlah data jumlah transaksi terus kemudian transaksi atau penyelundupan ini umumnya terjadi di mana dari berbagai macam data artikel berita yang terjadi baik 10 tahun ke belakang hingga berita yang terjadi di saat ini dan dari dalam berbagai macam bahasa bahasa Indonesia bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya nah sehingga bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan masalah ini umumnya adalah ada tiga yang saya lihat memang perlu adanya data yang bisa dikumpulkan secara cepat dan tepat karena data ini satu bisa membantu memahami permasalahan yang lebih dalam data ini bisa membantu menyusun strategi dan kebijakan dan yang terakhir data ini bisa membantu memahami menentukan parameter sukses dan gagal yang satu strategi atau kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan ini nah namun kemudian muncul masalah kedua yaitu pengumpulan datanya bisa secepat apa kalau kita memahami memang karena perdagangan ini jalan terus-menerus memang yang paling baik adalah kita bisa mencapai suatu kesimpulan atau bisa mencapai suatu kesepakatan strategi apa yang mau dibangun secepat mungkin dan dengan data yang begitu luas tersebar di internet memeriksa satu persatu rasanya ini menjadi suatu kendala ya nah itulah dimana AI atau artificial intelligence kecerdasan buatan ini bisa membantu proses pemrosesan data yang lebih cepat inilah dimana AI saat ini ya merupakan salah satu tools yang sangat berguna nah ide ini muncul dari saat suatu lomba yang namanya hackathon itu saya ikuti bersama teman-teman saya juga dari BCS dan juga teman-teman engineer saya dari Convergain AI kita itu merupakan suatu acara di Kinabalu waktu itu di 2019 yang mencoba untuk suatu sebaik yang mencoba untuk mendatangkan solusi bagaimana kira-kira kita bisa menghentikan atau mengurangi penyelundupan satwa liar nah kalau kita melihat apa yang sedang terjadi saat ini biasanya ada proses secara manual dimana ada tim yang harus melalui beberapa proses tertentu pertama dari men-define keywords seperti apa lalu melakukan searching biasanya melalui Google atau Bing dari itu kemudian melakukan clipping mengambil informasi yang penting membacanya lalu meng-inputkan data itu ke dalam suatu database dan harus juga meng-crosscheck dan umumnya hal seperti ini bisa memakan lebih dari waktu satu jam kurang lebih nah tapi saat kita bisa menggunakan kecerdasan buatan tidak hasil kompilasi seperti maaf ini kurang lebih menjadi satu tabel seperti ini kita sudah tahu kita jadi ada kompilasi ini satu berita itu kira-kira tahun terjadinya tanggal berapa apa yang diambil kemudian jumlahnya berapa dan sebagainya nah AI ini bisa bekerja dalam membantu memproses data tadi dimana user secara manual harus melakukan scraping mencari datanya sendiri melalui Google dan Bing kita bisa membuat tools yang bisa melakukan scraping sendiri mengambil data secara otomatis dari internet kemudian memasukkan ke database dan kemudian dari database itu diproses oleh model atau sistem kecerdasan buatan itu untuk kemudian memproses apa yang semula kita harus lakukan secara manual menjadi hasil seperti ini tadi nah proses itu bisa dengan menggunakan kecerdasan buatan proses ini bisa memakan waktunya lebih singkat atau dalam waktu yang sama bisa memproses jauh lebih banyak artikel yang tadinya kita dalam sejam mungkin bisa memproses sepuluh suatu model suatu sistem AI bisa memproses lebih dari ratusan dalam satu jamnya nah caranya untuk bisa mengotomasi proses itu dengan AI adalah dengan melatih dia memahami kata kunci tadi kita dengan sudah mengumpulkan data dalam bentuk tabel tadi itu secara tidak langsung menjadi yang namanya data label data yang sudah di label atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan itu untuk mengajarkan si kecerdasan buat ini karena memang kondisi AI saat ini adalah perlu adanya data dan gak hanya cuma data tapi data yang sudah dibersihkan yang sudah di label sehingga machine AI ini bisa belajar dengan sendirinya nah saya ambil contoh satu tulisan berita dalam mengekstraksi data itu sebenarnya kalau kita melihat itu banyak hal yang bisa kita ini ya tandai sebagai kata kuncinya kalau dalam judul berita ini apa yang terjadi atau tindakannya seperti apa bisa dilihat dari kata smuggle tujuannya bisa juga kita pahami juga dari kalimat kedua bahwa ternyata proses apa apa yang diserundupkan ini umumnya dijual atau dijual ke Cina sehingga kita tahu bahwa ini adalah tujuan kemudian ada informasi lain seperti jumlahnya berapa dan hari apa hal-hal seperti inilah yang kalau misalnya kita sudah bisa berikan ke AI dengan sendirinya dia bisa belajar dan pada saat diberikan artikel lain yang sebelumnya dia tidak pernah lihat itu dia bisa membantu kita mengekstrak data tersebut dan memindahkan data itu ke spreadsheet atau ke database sehingga proses analisis bisa lebih cepat nah dalam sistem pengembangan AI seperti yang tadi saya jelaskan maka ada proses tadi dimana suatu kita perlu melabel data tersebut data dari berbagai macam artikel berita harus kita tandai dulu mana informasi yang kira-kira penting sehingga kita menghasilkan trainable data data yang bisa digunakan untuk melatih dan kemudian ada proses yang dinamakan training atau pelatihan pelatihan ini adalah proses di mana data tersebut diberikan ke dalam sistem AI nya dan AI nya diberikan AI nya diminta untuk menebak menebak atau memberikan jawabannya karena kita tahu jawaban yang benar salahnya seperti apa karena kita sudah melakukan labeling tadi AI nya itu yang tadinya sering salah lama-lama bisa belajar awalnya dia menebaknya salah tapi dalam proses pelatihan yang bisa memakan waktu dari beberapa menit hingga beberapa jam mesin AI ini pada akhirnya bisa belajar dari polanya apa yang kira-kira menjadi jawabannya benar apa yang kira-kira jawabannya yang salah sehingga ini menghasilkan suatu model yang nanti bisa membantu proses mengekstraksi data tadi nah mungkin saja seperti manusia kita belajar kita masih bisa tetap salah juga suatu model yang sudah dilatih ini mungkin bisa juga salah tapi data yang dia ambil itu bisa dikembalilagikan ke manusia untuk dicek benar apa tidak dan kalau misalnya ada yang salah-salah sedikit itu bisa dibenarkan dan itu hasilnya menjadi data yang sudah di trainable lagi jadi ada siklus yang berjalan terus untuk terus memperbaiki sistem AI ini nah jadi kemudian kalau saya bisa simpulkan ya AI ini kenapa kita perlukan untuk kenapa bisa berguna untuk aplikasi seperti ini adalah satu karena bisa memproses data yang memiliki yang ketidakpastian ketidakpastian disini artinya adalah suatu artikel berita itu kan umumnya merupakan karangan bebas yang kita tidak bisa berikan misalkan rule jika yang disebutkan adalah satwa ini maka harus diapakan hal itu tidak umum hal itu tidak bisa kita anggap pasti karena dalam suatu berita pun kadang-kadang suatu satwa liar bisa disebut dengan nama kecilnya bisa nama daerahnya bisa juga nama latinnya ada berbagai macam ketidakpastian yang terjadi AI ini bisa memproses itu karena kita memberikan suatu data yang dimana dia mempelajari pola-polanya itu nah poin kedua adalah AI itu sendiri bisa memproses data yang tidak terstruktur yang tadinya memang berita berupa teks bebas karangan bebas dimana kita manusia yang harus memproses menjadi bentuk tabel atau database yang terstruktur AI pun bisa melakukan hal itu sehingga kita bisa meng-offload atau ya membantu proses beban itu kita otomasikan ke dalam sistem yang sehingga kita tidak perlu memproses secara manual nah mungkin ini saya agak masuk sedikit ya ke dalam AI apa sih yang kita gunakan untuk aplikasi ini nah AI untuk bahasa itu umumnya dikenal sebagai NLP Natural Language Processing kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pemrosesan bahasa manusia atau pengolahan bahasa manusia dan pengolahan bahasa manusia ini merupakan cabang ilmu AI yang juga terdiri dari berbagai macam tugas berbagai macam sub-problem salah satu yang paling mudah adalah bagaimana mungkin AI bisa meringkas bisa mengekstraksi data mengekstraksi data itu bisa disebut sebagai name entity recognition nah permasalahan ini sangat menarik karena memang selain artikel-artikel itu ada dalam bahasa Indonesia tapi artikel-artikel untuk memahami proses perdagangan satwa itu juga bisa bermuncul dalam berbagai macam bahasa lain bisa dalam bahasa Mandarin bahasa Inggris dan kenyataannya di dunia ini sendiri kita memiliki 6.000 sampai 7.000 macam bahasa ya dan di Indonesia sendiri sudah memiliki ratusan bahasa daerah selain itu bahasa itu sendiri yang berbeda-beda juga memiliki struktur yang berbeda-beda dan itu yang menjadi motivasi kenapa kita perlu menggunakan sistem machine learning sistem AI kalau dalam bahasa Inggris bentuknya umumnya adalah subjek form atau kata kerja baru objek ya jadi SP saya lupa saya lupa pelajaran bahasa Indonesia saya dulu tapi kalau dalam bahasa Jepang contohnya yang datang adalah subjek objek baru kata kerjanya dua bahasa dua bahasa ini memiliki struktur yang berbeda meskipun bisa juga memberikan makna yang berbeda makna yang sama ya sama-sama artinya disini adalah dia menyukai musik tapi ternyata struktur yang berbeda ini juga membuat suatu ketidakpastian dalam proses belum lagi kalau misalkan memang kita sendiri tidak memahami bahasa tersebut kita perlu perlu tahu data perdagangan satwa liar yang terjadi dari Indonesia ke Cina misalkan tapi berita-beritanya tidak hanya ada di Indonesia ada juga berita yang dalam bahasa Mandarin yang kita sendiri tidak memahami bagaimana kita bisa memproses data tersebut nah satu cara yaitu bisa menggunakan AI untuk mengekstrak AI itu dilatih dalam bahasa Mandarin atau juga kita bisa menggunakan suatu sistem AI yang bisa menerjemahkan bahasa Mandarin di dalam bahasa Indonesia nah sedikit gambaran kenapa ini semua bisa terjadi kenapa bisa suatu proses AI bisa memahami sedikit banyaknya bahasa sebenarnya yang terjadi di belakangnya adalah bahwa AI itu memahami suatu kata dari konteksnya kalau misalkan suatu kalimat saya saya menyetir kendaraan saya hari ini kalau misalnya kita melihat kendaraan sebagai kata yang kita lihat umumnya konteksnya merupakan kata-kata yang mendahuli maupun yang menyudahinya jadi vehicle itu adalah kata yang misalkan kita pengen tahu atau kata kata yang kita pengen kaji nah konteksnya itu seperti apa itu adalah kata-kata yang mengikuti maupun menyudahi kata tersebut nah sebagai contohnya saya punya dua apple di sini nah kalau misalnya kita melihat gambar ini kita memahami apple mana merupakan yang mana yang satu merupakan buah yang satu merupakan perusahaan elektronik tapi kalau dalam berbahasa itu bisa jadi hal yang ambigu kalau saya bilang saya suka makan apple kita dengan mudah bisa bilang oh ini berarti apple buah tidak umum ya orang memakan handphone gitu kan makanya kita paham bahwa kalau saya makan apple berarti yang dia bilang yang dia maksud adalah buahnya bukan handphonenya tapi ada hal lain yang bisa membuat hal yang bisa menjadi ambigu kalau saya bilang saya tiktokan pakai apple itu kan ambigu ya bisa aja dia seseorang ini bikin video tiktoknya dengan memegang apple karena dia mungkin ingin mempromosikan apple nya atau bisa juga dia memang tiktokan dengan menggunakan suatu handphone yang mereknya apple ini adalah suatu ambiguitasnya nah konteks konteksnya adalah kata-kata saya tiktokan pakai sedangkan kata yang kita pengen kaji itu adalah si apple ini apple apa maksudnya nah mungkin kalau kita tambahkan satu kata lagi ini baru menjadi tidak ambigu saya tiktokan pakai handphone apple nah itu artinya adalah apple yang dimaksud adalah suatu handphone suatu merek nah proses ini bisa dimasukkan ke dalam bisa digunakan dalam membantu memproses teks untuk mengekstrak data tadi kita si AI ini bisa memahami mana yang merupakan tindakan mana yang merupakan tujuan mana yang merupakan jumlah mana yang merupakan hari adalah dengan melihat konteks yang mengikuti teks yang mengikuti kata yang kita kaji umumnya 5,4 kg kenapa bisa tahu dia jumlah mungkin karena kata di sebelumnya dituliskan bahwa ada kata weighing atau berukur atau memiliki berat sehingga AI ini bisa mengenali kata itu sebagai jumlah nah kurang lebih seperti itu jadi AI bisa memahami mana informasi yang pengen dia ekstrak bukan hanya karena memang diberikan jawaban yang benar tapi karena dia bisa memproses konteks dari keseluruhan teks yang dia lihat nah teks itu sendiri tidak dimasukkan ke dalam sistem AI itu dalam berupa kata stringnya atau kata ini ya satu perkatanya dimasukkan tapi biasanya direpresentasikan ke dalam satu faktor ke dalam satu dalam angka kode yang bisa di kuantifikasi oleh mesin dan hasil belajarnya kalau misalnya kita kaji kita lihat ke dalam faktor-faktor tadi dia yang tadinya bentuknya digital sepertinya satu atau nol itu lebih menyerupai suatu faktor yang bisa direpresentasikan dalam suatu bidang kartesian ini adalah bentuk contohnya kalau misalnya kita sudah melatih suatu model AI tadi kita bisa melihat bahwa kata-kata tertentu yang maknanya mirip memiliki kedekatan tertentu dan itu yang digunakan oleh sistem AI ini untuk mengenal mana kira-kira yang merupakan konteks yang relevan dan mana konteks yang tidak relevan kalau misalnya kata politik umumnya dekat dengan politisian karena seorang politikus melakukan aktivitas politik maupun aktivitas sosial kurang lebih itu adalah bagaimana si AI itu bisa belajar untuk mendekatkan mana kata-kata yang kira-kira penting untuk bisa menentukan mana informasi yang perlu di ekstra nah itu contoh lain bagaimana menunjukkan bagaimana AI ini belajar adalah dari faktor tadi yang kita lihat sebenarnya kalau misalnya kita ambil indinya ya faktor arah tertentu itu kita bisa melihat bahwa secara tidak langsung secara implisit AI ini bisa mempelajari analogi kalau China Beijing itu sama kurang lebih dengan Rusia Moskow yaitu dimana kata tujuannya merupakan negara kata asal merupakan negara kata tujuan merupakan ibu kota jadi hal-hal seperti ini dipelajari secara implisit hanya dengan diberikan data tadi artikel teks artikel kemudian informasi apa yang pengen di ekstra nah kurang lebih seperti itu bagaimana kita menggunakan AI untuk mengekstraksi untuk membantu proses melawan perdagangan ini terima kasih baik terima kasih mas pintang atas penjelasannya yang sangat menarik dan sangat mencerahkan dan memang kelihatan sangat bermanfaat gitu ya dalam konteks konservasi ini terutama juga dalam dalam nanti di dalam hal soal isu perdagangan ilegal satwa gitu saya saya juga membayangkan memang itu butuh data yang tepat dan dan karena sifat perdagangan satwa juga ini bersifat online jadi memang kita juga bisa menaruh juga misalnya kita menggunakan alat ini untuk mendeteksi perdagangan atau spesies yang diperdagangkan secara online bahkan mungkin nanti bisa juga dikembangkan lewat suara dan mungkin gambar satu sehingga kita bisa mendeteksi spesies apa yang diperdagangkan gitu ya kayak online kalau tadi berkaitan dengan kata kalau ulang jawa itu mereka menggunakan istilah juga JHA gitu Japan isilah para pelaku perdagangan baik saya melanjut saja ke Mas Dwi ini bagaimana mungkin nanti selain menambahkan informasi soal perdagangan ilegal bagaimana kemudian ini bisa diaplikasikan data yang tertentu bisa dianalisis apakah memungkinkan kita bisa mengetahui kira-kira seperti apa sih spesies yang diperdagangkan mungkin jaringan seperti apa karena kan jaringannya kan dari pemburu penampung eksportir bahkan di penerima di negara tujuan mungkin nanti Mas Dwi bisa memberikan beberapa contohnya silahkan Mas Dwi terima kasih Pak Oyung Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum baik untuk mempersingkat waktu saya coba share script untuk presentasi saya sudah terlihat ya sudah terlihat ya sudah terlihat silahkan Mas terima kasih jadi untuk menindah lanjuti dengan apa yang bisa dikerjakan dengan informasi-informasi atau data yang diperoleh dari artificial intelligence untuk kepentingan konservasi satu langkah terutama di Indonesia nah kalau ini kaitan dengan terenggiling maka saya juga akan beberapa contoh apa yang akan bisa kita lakukan dengan data yang ada untuk melakukan penyelamatan terenggiling yang memang sudah critically endangered di Indonesia nah presentasi ini adalah kolaborasi saya dengan Mbak Yunita ya dari DOBCS terkait dengan pemanfaatan data untuk kepentingan konservasi satwa baik melanjutkan dari tadi Mas Uyung ungkapan bahwa memang perdagangan ilegal satwa liar yang ada di Indonesia memang luar biasa dan juga di dunia ya tadi Mas Uyung sudah mengungkapkan ada sekitar 7-23 miliar dolar di US per tahun untuk ilegal wildlife trafficking nah itu peringkat ketiga kalau disini diungkapkan setelah trafficking dan juga human trafficking dan juga menyebabkan ribuan jiri satwa dan tubuhan yang terancam punah karena wildlife itu hidupan liar itu juga selain satwa juga tumbuhan liar juga kemudian kita pahami bersama bahwa Indonesia juga merupakan negara sumber serta juga pasar jadi pasar domestik ataupun pasar internasional selain memanfaatkan satwa dari Indonesia sendiri untuk kepentingan Indonesia juga dari luar juga masuk ke Indonesia untuk dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain-lain juga nah karena ini sifatnya ilegal maka berbagai macam cara atau modus operandi itu dikembangkan oleh para pelaku untuk bisa menutup apa namanya aktivitas ilegal mereka supaya tidak terdeteksi oleh aparat penggara hukum kemudian memang dilihat dari kejahatan sendiri ini adalah kejahatan yang terorganisir ya jadi bukan hanya kejahatan yang ringan ataupun rendah tapi membakar kejahatan yang terorganisir didapatkan rombok kriminal yang terorganisir dengan berbagai level pelaku ini hal yang lazim ditemukan di dalam wildlife trafficking kemudian yang menarik juga bahwa memang kejahatan ini adalah transnasional jadi lintas negara, lintas batas, lintas border ya bahkan juga transcontinental, lintas benua melibatkan berbagai macam pelaku, etnis, suku bangsa dan juga berbagai macam jenis satwa enemik ataupun non-enemik yang ada di masing-masing negara nah kemudian kalau kita paham bersama juga bahwa kenapa satwa itu begitu diminati oleh banyak orang karena memang satwa itu dianggap sebagai komoditas jadi sebagai komoditas yang menguntungkan bagi para pelaku nah ini bisa kita bisa kita ungkapan bahwa perdagangan satwa itu bisa berlangsung secara legal dan juga ilegal kalau kita lihat disini sebagai komoditas maka ada berbagai macam komoditas yang diperjual belikan baik itu legal atau ilegal ada satwa hidup ya jadi masih kelihatan fisiknya masih ada nyawanya gitu kan bagian tubuh satwa itu adalah sudah bagian-bagian satwa tapi belum berubah bentuk jadi dengan melihat bentuknya morfologinya kita bisa mengetahui ini jenis satwa apa misalkan disini saya gambarkan ada paruh perangkong kalau yang bisa mengidentifikasi pasti mereka sudah tahu ini adalah rangkong dari rangkong gading dan ada juga yang namakan produk satwa jadi produk satwa itu bentuk satwa asalnya sudah tidak kelihatan namun kita masih bisa melihat ciri-ciri khas yang ada di satwa itu contohnya kita menemukan sepatu sepatu yang terbuat dari kulit kulit apa? kalau kita melihat polanya oh ternyata adalah kulit dari ular jadi bentuknya ular sudah tidak kelihatan menjadi sepatu tapi ciri fisiknya itu masih menandakan kulit kemudian juga komunitas lain adalah turunannya ataupun derivatif nah ini adalah sudah tidak kelihatan sama sekali bentuk fisiknya karena apa? misalkan dalam bentuk pil dalam bentuk serbuk yang dicampur dengan bahan lain itu sudah tidak kelihatan hanya bisa melalui uji khusus yang bisa membuktikan bahwa ini adalah terdiri dari bagian tubuh satwa yang dilindungi misalnya misalkan obat-obatan tradisional dari China dan sebagainya nah sekarang yang ini yang tidak tercantum di dalam undang-undang kita itu ada juga yang pemanfaatan sekresi ataupun ekskresi satwa contohnya itu misalkan cairan yang perlu beruang atau kalau misalkan ekskresi itu adalah ambergris jadi itu apa namanya produk dari pencernaan sperm whales ikan paus sperma yang keluar melalui anus dan itu akan berbentuk padat ketika terkena air laut itu adalah apa namanya produk komoditas yang mahal untuk pembuatan parfum nah masuk ke dalam topik ini di masa pandemi ini ternyata kita lihat bahwa perdagangan melalui online virtual itu ternyata menarik dan menjadi preferensi dari para pelaku jadi kita sudah menghitung, mengkalkulasi di tahun 2020 kemarin itu setidaknya ada sekitar 20% yang terdeteksi oleh apalipunan rakyat hukum dan sudah dilakukan operasi penindakan saya yakin itu akan lebih dari itu seperti gunung es saja jadi yang kita dapatkan itu adalah sebagian kecil dari apa yang fenomena yang ada di di kejadian nyatanya nah kenapa apa namanya online terhitung jadi favorit karena memang pertama itu didukung oleh perkembangan sosial media dan e-commerce ya apa namanya kita paham bahwa Facebook itu merupakan pengguna terbesar di Indonesia di Asia Tenggara ya bahkan di beberapa dunia dan negara bagian lainnya dan itulah kenapa Facebook menjadi salah satu platform sosial media yang sangat populer untuk global life trafficking ini selain daripada Instagram dan juga kemudian juga e-commerce Tokopedia Bukalapak taskus itu pernah kita deteksi juga usernya itu menggunakan untuk menjual bagian-bagian satwa ataupun bahkan satwa hidup yang dihitung nah jadi di masa pandemi ini juga ternyata penggunaan online itu juga sesuai protokol kesehatan gitu kan jadi ya kita gak perlu ketemu orang gitu kan ketemu pembeli ketemu pedagang tambah kontak fisik kan gitu bahkan ngasih uangnya pun lewat transfer dan juga kalaupun harus diantar barangnya itu bisa diantar satwanya itu bisa melalui jasa perantara jadi sama sekali tidak perlu ada kontak fisik jadi masyarakat protokol kesehatan di masa pandemi ini nah itu ekonomi juga karena tidak perlu toko kan jadi penjual itu tidak memerlukan untuk fisik izin usaha juga tidak memerlukan kan cukup membuat account posting foto kemudian harganya nanti akan dipenuhi pembeli jasa-jasa kargo atau penduduk expedisi juga mempermudah perdagangan online ini karena mereka ya berfungsi sebagai pengantar ya jadi dan apalagi dengan beberapa kelemahan di jasa kargo atau expedisi yang tidak detail mengetahui isi daripada apa nameratnya itu memudahkan para penduduk untuk mengelabui jasa kargo bilangnya makanan tapi ternyata adalah kepala ataupun korak harimau itu pernah kebijakan juga kemudian para pelaku juga merasa lebih aman dari pantauan aparat kenapa? karena untuk bisa membongkar kegiatan ilga ini perlu ada teknologi khusus jadi teknologi yang memang tidak tidak secara aman atau konfesional dilakukan nah itu yang kemudian merasa bahwa para pelaku itu oh effortnya akan lebih nih para 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 bisa membongkar kegiatan ilegal kita itu yang kemudian menjadi preferensi mereka untuk apa namanya menggunakan perdagangan online nah baik jadi ini adalah beberapa kategori pelaku yang sudah pernah kita identifikasi jadi ternyata tidak cuma penjual dan pembeli saja di dalam perdagangan ilegal satu alir ini tapi juga ada penampung ada kurir ada pendukung finansial ada penyedia rekening bersama ada yang menyediakan jasa pengamanan ada yang berfungsi sebagai mata-mata atau kontra intelijen karena apa? karena mereka tahu bahwa bisnis ini menguntungkan mereka saya akan mencoba mempertahankan bisnis ilegal saya dengan cara apapun bahkan dengan misalkan memasang mata-mata memata-matai pergerakan aparat dalam mendeteksi mereka itu terjadi sampai dengan rantai akhirnya itu pembeli ataupun konsumen ataupun kolektor ini yang sudah kita deteksi ini gambaran umum yang ada di Indonesia dan juga di beberapa dunia lainnya nah kembali ke tadi jadi ternyata perdagangan ilegal satu alir itu memang sangat komplek jadi tadi sudah saya ungkapkan ada beraneka beraneka ragam bentuk komoditasnya dari hidup mati bagian-bagiannya produknya turunannya sampai dengan ada yang menjual ekskresi atau sekresi dari satwa kemudian ada pihak ketiga jadi tidak cuma pemjual dan pembeli tapi ada terpartinya pihak ketiga yang ternyata juga turut berkontribusi turut memperlancar turut mendapatkan keuntungan dari bisnis yang didapatkan oleh penjual dan pembeli tersebut kemudian juga skema pembayarannya juga juga kompleks gitu kan jadi ada yang lewat apa namanya transfer ada yang apa namanya pakai layering dan sebagainya jadi ini yang membuat mereka merasa aman karena skema pembayaran virtual itu juga menyuruhkan apa untuk bisa proteksi mereka jadi tidak secara cash kemudian juga dalam beberapa kejadian-kejadian yang terkait dengan pencucian uang itu ada perusahaan-perusahaan legal yang sengaja dibentuk ataupun dibangun untuk sebagai sell jadi sebagai layeringnya mereka menutup kegiatan ilegal mereka saya berdagang tergiling saya dapat uang dari bisnis ilegal tergiling nah uangnya itu saya pakai untuk membangun bisnis legal saya jadi ada seller company disini untuk menutupi upaya ilegal yang saya lakukan nah kemudian untuk bisa mendapatkan informasi infasi seperti tadi saya ungkapkan data apa yang dibutuhkan ternyata memang banyak sekali jadi kita harus bisa mendidikasi siap pelakunya aktivitasnya kemudian perannya di mana di dalam kejahatan itu hubungannya apa dengan antara pelaku apakah itu ada hubungan keluarga hubungan bisnis dan sebagainya kemudian apa namanya rekeningnya seperti apa transaksi rekaman transaksinya seperti apa kemudian komunikasinya seperti apa rekamannya kemudian apakah mereka menggunakan sosial media kemudian juga apa lokasinya di mana bagaimana mereka mengangkut ataupun memindahkan satwa bagaimana mereka mengalami aparat dengan membuat injen-injen palsu dan sebagainya ini banyak sekali apa namanya data-data entitas ya yang harus kita kumpulkan untuk bisa memastikan ataupun membantu pengungkapan dari jaringan penyimpanan ataupun perdagangan ilegal satu kali ini kemudian karena banyaknya data ini maka yang dibutuhkan adalah manajemen penyimpanan data dan analisis yang bagus karena tadi seperti Mas Lindang bilang kita harus memilah-milah data mana data yang apa data yang tidak diperlukan mana data yang diperlukan membuat sistematikanya membuat apa namanya simpikasi sehingga kita bisa memanfaatkan data tersebut nah kalau kita bicara tentang sumber data itu ada proses dimana kita harus mining data jadi menambang data mendapatkan data kalau dalam istilah pengajian data itu ada yang OSIN open source intelligence tools jadi apa namanya cara-cara ataupun tools yang dipakai untuk bisa mendapatkan data sumber data dari open source jadi bisa dipakai oleh semua orang tidak apa rahasia tidak apa namanya tertutup nah itu data bisa didapatkan dari berbagai macam sumber ada dari media misalkan koran atau majalah dan sebagainya ada dari internet ya tadi sudah diingkatkan Mas Lindang juga ada berbagai macam online information ya disitu di internet kemudian juga dari public government data jadi data-data pemerintah memang dipublikasikan untuk masyarakat bisa diakses itu juga bisa juga dari publikasi-publikasi yang dilakukan oleh akademik universitas ataupun para profesional itu bisa diakses juga juga data-data komersial finansial data dan sebagainya serta dari gray literature itu artinya data-data yang padahal tidak seperti professional publication tapi bisa kita manfaatkan seperti misalnya laporan-laporan tabel dan sebagainya jadi OSIN ini ada sebuah cara jadi secara kualitatif atau kuantitatif untuk mengkoleksi data menganalisa dan membuat keputusan dari data itu untuk dimatalkan untuk kepentingan tertentu nah data yang di data yang dikoleksi ini adalah data-data yang simpatnya open source bisa kita dapatkan secara terbuka nah tadi juga sudah disebutkan bahwa Google itu adalah sebuah tools investigatif juga jadi misalnya kita ketik frasa tertentu maka akan muncul semuanya atau kita juga mengidentifikasi spesifik site-nya atau domain-nya atau kita bisa membuat mengetik apa namanya extension file-nya file extension-nya untuk bisa mendapatkan klasifikasi file tertentu atau misalkan dengan mengeluarkan keyword tertentu bisa mendapatkan lagi lebih detail informasi dan sebagainya jadi dengan memakai Google pun kita sudah bisa melakukan kegiatan investigatif jadi investigasi itu tidak seperti yang misalkan sesuatu yang harus rahasia harus melalui izin ataupun melalui peraturan-peraturan yang ada tidak kita melakukan browsing kita melakukan penelitian dengan mengaktik sesuatu di Google itu sudah melakukan kegiatan investigatif itu mencari tahu sesuatu yang belum kita ketahui nah di dunia ya di kalangan apa di kalangan apa user itu ada sebenarnya ada banyak aplikasi aplikasi software ataupun aplikasi yang memang memudahkan kita untuk bisa melakukan manajemen data informasi dan juga melakukan analisa terhadap data dan informasi yang kita kumpulkan dari berbagai macam sumber tadi ini saya sambil contoh misalkan IBM perusahaan eBay itu mereka membuat namanya i2 intelijen software jadi software yang dibangun untuk bisa membantu user untuk bisa mengidentifikasi memanage data dan juga membuat visualisasi dari data yang kita kumpulkan jadi ini yang saya terangkan disini ada dua komponen disini ada i2 ibase itu sebagai tempat untuk menampung datanya informasinya kemudian yang kedua itu adalah yang kedua adalah i2 analis notebook jadi untuk analisanya visualisasi dari data yang kita kumpulkan di dalam ibs ini jadi saya akan fokus di software ini nah tujuannya apa? untuk bisa memvisualisasi data yang tadi kita kumpulkan banyak sekali itu ada pelaku ada jaringan ada transportasi ada jalur ada modusnya dan sebagainya nah jadi kalau kita lihat disini jadi tahap pengumpulan data seperti ini jadi ada berbagai macam data dari sumber-sumber yang berbagai macam tadi waktunya 35 menit mas ya waktunya 35 menit maaf ya siap ya sudah pas ini terima kasih jadi data-data yang ada dari macam-macam itu dari data yang ada dari data penyelidikan di lapangan dari research dari data digital itu kemudian kita lakukan sistematisasi sistematisasi kemudian juga di validasi ada proses validasi kemudian masuk ke dalam manajemen di iBase dan juga dianalisa di dalam analis node 2 nah kemudian dari sini dari data yang ada di open source ini juga kalau misalkan yang melakukan melakukan analisa itu dari pemerintah misalkan ya yang terkait dengan hal yang sifatnya terhutup maka mereka juga bisa menggunakan informasi dari sumber-sumber yang klasifat jadi yang rahasia jadi mereka kombinasikan ya dikombinasikan antara data rahasia dengan data-data yang open source itu akan kita dapatkan macam perpustakaan pada 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 bentuknya jadi semua data open source kemudian klasifat itu perpustakannya nanti kemudian kita buat clusteringnya jadi ada misalkan kita clustering jadi pelaku kemudian ada apa entitasnya misalkan 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 hubungan antara pelakunya kemudian ada bagaimana pelaku itu melakukan menjalankan kegiatan ilegalnya itu bisa kita clustering disitu nah kemudian hasilnya akan berupa analisa dan yang bisa akan dilanjutkan dengan produk dan juga tidak lanjut nah ini contohnya ya contoh daripada manajemen data di dalam IBM I2Base ya jadi kita bisa membuat clustering membuat folder-folder disini ada pelakunya ada grupnya eventnya lokasi komunikasi ada kendaraannya dan sebagainya ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan data yang kita dapatkan nah dari dari manajemen data tadi itu kemudian kita bisa visualisasikan ke dalam bentuk yang ingin kita inginkan misalnya kita ingin mengetahui hubungan ataupun interaksi antar pelaku maka kita bisa apa namanya keterkaitan antar mereka apakah pelaku itu sebagai penampung penyelundup apakah dia pendukung finansial dan sebagainya itu bisa kita visualisasikan di dalam IBM Analis Notebook ini dari data yang kita manage tadi di dalam IBM tadi nah jadi dari data analis tadi misalnya kita fokus pada WS Trafficking ya kita bisa mengikuti komoditas itu kemana perginya dari peburu kemudian penampung eksportir ke penghubung perantara sampai dengan ke pasar akhir kita bisa mengikuti aliran komoditasnya kita juga bisa mengikuti aliran transaksi keuangannya gitu kalau misalkan Indonesia kan ada apa namanya PPATK ya mereka bisa mengikuti aliran transaksi keuangannya jadi hanya lembaga yang terkait yang bisa melakukan nah setelah itu kemudian bisa juga membuat pemetaan dari supply chain jadi rantai pasar front line supply nya dan dari itu kita akan bisa menentukan siapa pemain kuncinya nah ini yang bisa bermanfaat buat apartemen hukum untuk bisa mentargetkan pelaku mana pelaku kuncinya yang memang sebenarnya memperjalanan peran penting di dalam jaringan itu nah ini contohnya jadi dari hasil daripada manajemen data dan juga analisis tadi misalnya saya buat contoh misalkan ada pelaku A dia seorang kingpin jadi seorang pemain besar gitu ya dia tidak memegang satu aliharnya tapi dia menjalankan bisnisnya ilegalnya dengan misalkan transfer uang kan kemudian karena tidak ada badan bukti maka susah dilakukan operasi penangkapan caranya bagaimana maka kemudian ini akan bisa kita umpatkan ke PPATK untuk dilakukan kalau ketahuan aliran keuangannya ilegal dari satu alihar maka dia bisa bisa dilakukan pergerakan hukum atau kemudian contoh kedua misalkan ada pelaku yang tinggalnya di ke Taman Nasional dia menampung satwa di gudangnya misalnya begitu nah ini informasi ini bisa kita laporkan ke misalkan Taman Nasional atau DKSD untuk dilakukan pedalaman lebih lanjut ketika ada badan bukti ada pelaku maka bisa dilakukan operasi penangkapan atau yang ketiga misalkan pelakunya adalah misalkan Oknum gitu kan dia menjual secara online lokasinya memang tidak terdeteksi maka kita bisa mengumpatkan informasi itu padahal misalkan cyber crime-nya di kepolisian misalkan, atau di polisi militer, itu bisa menindai lagi ke ini. Jadi dari berbagai macam temuan yang kita dapatkan, analisa itu kita bisa melakukan diseminasi, kita melakukan penyebaran informasi ke para pihak yang berkompetensi terhadap informasi yang kita dapatkan. Saya pikir demikian, Mas Uyung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Uyung yang sudah melengkapi begitu jelas dan profiling wildlife crime-nya, jaringannya, segala macam, dan bagaimana kemudian penggunaan data masuk lewat kejadasan buatan ini dalam rangka untuk combating. Jadi kita bisa tahu dalam profiling, kita bisa tracking juga aktor dalam konteks... Nanti penggunaannya bisa juga misalnya untuk memutus, tapi dengan penggunaan regime money laundering yang sangsinya bisa lebih besar dan bisa memiskin para pelaku sehingga berhasil melakukan kejahatannya. Kalau sesuai jadwal, saya hanya tinggal punya sekitar 5 menit. Jadi saya ada beberapa pertanyaan, saya rangkum saja. Jadi pertanyaannya secara umum, apakah di samping untuk isu wildlife crime atau kegiatan perdagian legal satwa, kejadasan buat ini bisa juga digunakan untuk kegiatan konservasi lain misalnya. Misalnya pencegahan, tadi trafficking, tadi Mas Uyung sudah menjelaskan, saya pikir. Dan apakah juga ini bisa juga untuk digunakan mendeteksi status satwa gitu ya. Apakah dia dirindungi atau tidak. Tapi mungkin kalau diperkenalkan bahwa satwa mana yang dirindungi, saya juga bersama Mas B juga bikin buat identifikasi satwa dirindungi, mungkin bisa juga mendeteksi. Dan ada pertanyaan juga kaitannya dengan habitat. Apakah bisa digunakan untuk keseluruhan habitat? Saya rangkum saja nanti pertanyaan terakhir adalah sepertinya satu perdagang satu, satu hal, ketidaksaan buatan satu hal, bagaimana memadukan ini secara lebih aplikatif gitu. Saya mulai dengan Mas Lintang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan secara singkat, nanti lanjutkan dengan terakhir. Baik. Kalau yang satu hal ya, yang menjawabannya juga ya, proses penggabungan AI dengan aplikasi wildlife trafficking ini memang dalam arti AI itu adalah tools sebenarnya. Jadi jangan dikira bahwa AI ini adalah solusinya. Justru solusinya adalah bagaimana kita menggunakan AI. Contoh seperti bagaimana kompor itu tidak membuat kita kenyang, kompor itu hanya membuat lebih mudah lagi AI itu seperti halnya Microsoft Excel untuk akuntan, hanya sebagai tools yang digunakan untuk membantu seorang akuntan merekap aset-aset dan menjadikan suatu laporan. Jadi memang fungsi AI di sini, perpaduannya adalah sebagai suatu alat yang membantu. Pada akhirnya memang yang akan menyelesaikan masalah ini adalah ya ahli-ahlinya yang membantu menyusun kebijakannya sehingga bisa memberikan kebijakan itu kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga masalah ini bisa terselesaikan. AI-nya tidak menyelesaikan masalah ini secara langsung, hanya membantu memproses membantu dalam memproses mengumpulkan data, menganalisis data, sehingga lebih efisien, lebih cepat, dan bisa lebih memproses jumlah volume data yang jauh lebih besar dibanding manusia. Nah, kalau tadi kayaknya ada pertanyaan tentang habitat ya, kalau menurut saya itu baiknya diberikan ke ahlinya ya, yang pastinya manusia ya. Kalau itu saya lebih percaya sih dibanding ke AI. Baik, terima kasih. Mas Dwi, mungkin ada yang mau disampaikan, Mas. Ya, terima kasih Mas Uyung. Jadi, memang menarik tentang AI ini, karena apalagi tadi saya sebutkan bahwa pemanfaatan perdagangan ilegal secara online itu memang besar ya. Saya tidak bisa bilang meningkat, karena memang secara ukuran, secara menyentuh ke nilai yang sebenarnya itu belum pernah dilakukan. Jadi, proses penggunaan AI untuk bisa membantu semangsa. Nah, tadi saat ini adalah misalkan sebagai sebuah tools untuk bisa mengumpulkan data informasi. Atau misalkan yang juga sudah digunakan itu adalah tentang penggunaan identifikasi satwa. Itu juga, saya pikir dari KLK juga sudah akan mengembangkan itu untuk identifikasi. Jadi, bagaimana dengan foto-foto yang ada, dengan apa, badan bukti yang sudah ada, itu bisa mesin itu belajar tentang bagaimana mengganti satwa. Gambarnya begini, ada sekarang sudah banyak aplikasi yang kita cukup dengan memotret misalkan tumbuhan saja ya, dari daunnya atau bunganya itu langsung kelihatan apa namanya, spesiesnya. Bahkan, ketika spesiesnya masih kurang meyakinkan, dia akan membuat prosentase ke tingkat akurasi. Saya pikir itu AI itu berkontribusi di dalamnya. saya pikir antara para apa namanya, para para expert AI dengan konservasi itu perlu ada juga ikan lebih mas oil. Sehingga para expert bisa mengidentifikasi, oh ini bisa dilakukan dengan tools AI. Ini oil jadi bisa. jadi, karena ini sebuah apa ya, sebuah pionir ya, antara apa namanya, konvergen dengan konservasi mencoba menggabungkan dua ilmu yang berbeda ini. Saya pikir akan banyak kita ekspor hal yang bisa ditemukan antara AI dengan konservasi satpaliar untuk pentingan konservasi satpaliar itu sendiri. Demikian Mas Uy. Baik, terima kasih Mas Dwi. Langsung saja Mas, mungkin sebelum ada closing statement memang disampaikan sebelum kita tutup, nanti saya berikan juga waktu ke Mas Dintang sebagai penutup. Ya, terima kasih Mas Uy. Jadi, saya senang sekali ini kali pertama saya bisa berbicara di kegiatan Eko Mas Dintang dimana memang jaringannya memang sangat puas sehingga ini bisa menjadi agen konservasi satpaliar yang sangat luar biasa. Tidak hanya di Indonesia tapi juga bahkan sampai ke US tadi saya bahasa. jadi harapannya semoga ini menjadi langkah yang utama, langkah pertama yang penting buat kita para pihak bisa bersama-sama dengan Eko Mas itu bisa menyelamatkan satu aliran dan juga habitatnya pada umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dwi. Mudah-mudahan nanti bisa kita follow up untuk peluang kerjasama. Mas Lintang, ada closing statement yang mau disampaikan? Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk saya bisa sharing, saya presentasi. dari saya sendiri juga saya sangat terbuka kalau misalnya memang ada yang mau membantu atau mau volunteer untuk pengembangan sistem AI ini untuk wildlife conservation ini. kebetulan salah satu rekannya Mas Dwi yang ada di slide tadi Mbak Yunita itu juga adalah salah satu kolaborator dengan saya. Dia yang bertujuan sebagai narasumbernya untuk proses pengembangan AI ini tapi saya juga terbuka kalau ada yang mau bantu belajar modding AI-nya itu sendiri itu silahkan aja langsung hubungi saya. Baik, AI ini merupakan sebuah tool yang sangat bermanfaat dalam mengolah data secara cepat dan juga akurat termasuk dalam bidang konservasi termasuk di dalamnya dalam untuk combating wildlife crime. Jadi tentangan ke depan bagaimana kemudian kita tadi bisa mengembangkan lebih jauh untuk proses pengumpulan data semantuk bagaimana mendeteksi tadi misalnya buat teman-teman di bandara di pelabuhan bagaimana dikembangan yang bisa mendeteksi oh ini tidak dilindungi bahkan tadi Mas Dwi bilang mungkin sampai level bagian tubuh atau bahkan suara satwa sehingga kejahatan terhadap aswa dan upaya konservasi secara umum satwa langka bisa dilakukan di Indonesia. Saya beri kesempatan Pak Hayo mungkin sebagai penutup Pak Hayo dari Eko Mesin ya terima kasih ya terima kasih Pak Dwi ini Mas Lintang atas presentasinya menarik sekali jadi saya juga terbuka saya sendiri sebenarnya lagi belajar coding saya sudah selesai sih coding sama prakteknya belum jadi sangat menarik jadi kalau kita lihat tadi Mas Lintang itu contohnya untuk teks tapi sebenarnya AI itu bisa untuk suara tadi bisa juga untuk foto dan bisa juga untuk video nah ini jadi banyak penggunaannya tidak hanya untuk satu langkah AI karena sekarang ini semuanya kita masuk ke dunia maya pendidikan kita kehidupan sosial kita kehidupan ekonomi kita lingkuan kita juga jadi AI tidak hanya untuk keagamaan juga jadi kita bahas di MUI ini kemarin FGD kami selalu kami selalu kita FGD MUI bagaimana artificial intelligence bisa membantu para da'i karena masyarakat kita sudah masuk kepada dunia maya maka harus ada bimbingan keagamaan melalui dunia maya karena permasalahan umat itu berubah karena sudah di dunia maya bagaimana kita bisa membimbing melalui dunia maya ini karena baik itu bimbingannya baik itu juga permasalahannya akan sangat berbeda antara dunia maya dan dunia nyata nah kita bahas banyak disitu dan salah satunya memang yang kita ingin sebagai piloting bagaimana AI ini bisa bermanfaat untuk kita semua memang di konservasi ini jadi kami yang sangat mengharapkan nanti dari Mas Lintang Pak Dwi ini kita bisa sama-sama bekerja sama juga terutama jadi untuk tidak hanya konservasi tadi itu bisa untuk ekonomi bisa untuk kesehatan bisa untuk pendidikan pendidikan kita sekarang semuanya sudah masuk ke apa namanya ke big data ke cloud ke dunia maya begitu bagaimana kita bisa membantu juga ke dunia pendidikan tadi sore kami juga baru ketemu nih sama Pak Fadil sama teman-teman bagaimana kita bisa membantu pendidikan jarak jauh gitu ya salah satunya kita bicara mengenai AI mungkin itu Pak Yung jadi kami berharap kami punya mimpi besar dengan AI terima kasih atas dukain baik sebelum saya tutup jadi saya ingin menginformasikan saja bahwa pada tahun 2014 itu Magus Ulama Indonesia pernah mengularkan fatwa nomor 4 tahun 2014 tentang konservasi satu langkah untuk kesimbangan ekosisim jadi secara moral keagaman MUI sudah mengeluarkan fatwa itu dan itu satu-satunya fatwa di dunia yang mengatur secara khusus tentang pelindungan orang hutan badak gajah harimau satwa lain bereptil mamalia dan burung baik demikian ngaji lingkungan kita pada hari ini dan Alhamdulillah banyak pengetahuan banyak ilmu banyak rejeki pengetahuan yang kita dapat pada hari ini mudah-mudahan apa namanya jadi memperkaya pemahaman kita tentang upaya pelindungan dengan pendekatan yang lain penggunaan apa namanya artificial intelligence atau kekerdasan buatan dan mari sama-sama kita mengkomitkan diri untuk bisa membantu melestarikan satu alangkah di Indonesia apapun posisi kita dimanapun lembaga kita sehingga peran kita sebagai apa namanya yang diutus Tuhan untuk menjaga dan menghormat bumi dapat kita laksanakan sesuai dengan keyakinan dan keagamaan kita masing-masing demikian saya sekali lagi terima kasih buat Mas Lintang dan Mas Dwi terima kasih banyak insya Allah kapan-kapan kita undang lagi nanti kita akan diskusi lebih lanjut untuk follow up diskusi kita hari ini dan terima kasih juga bagi peserta yang masih hadir tadi 100 dan sekarang masih 78 orang hadir dan mungkin juga banyak yang ikut melalui Youtube sebagai moderator saya mohon pamit lebih kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Wih Terima kasih Pak Sama-sama Terima kasih Terima kasih Mas Lintang Terima kasih Mas Lintang Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak